Memang gak semua orang suka jengkol, tapi pecintanya gak pernah dibikin dongkol untuk menikmatinya. Baunya memang kurang enak, tapi berbagai olahannya dijamin nikmat. Menu yang sudah ada sejak tahun 1800-an ini juga bisa jadi pilihan untuk makan sahur atau buka puasa lho. Pencuci mulutnya tinggal pilih aja, mau yang asin atau manis. Kalau yang warna-warni begini juga bisa bikin perut kalian happy. Walaupun baunya kurang sedap, nyatanya kuliner yang satu ini banyak dicari orang. Ini lho yang dimaksud FEMS, jengkol. Buah yang masuk dalam suku polong-polongan ini bisa diolah jadi berbagai kuliner yang menggoda. Rasanya mantap dan nikmat. Kalau biasanya diolah jadi semur atau rendang, buah dengan bau menyengat ini bisa dimasak tongseng, FEMS. Uniknya lagi, buah ini dipadukan dengan ceker ayam dengan cita rasa yang super duper pedas. Dijamin cadas. Widih, dijamin bikin lapar mata. Aromanya juga khas banget lho. Disantap pakai nasi? Boleh, FEMS. Kalau mau digadoin, siap-siap aja bikin nagih. Aroma jengkol memang menyengat dan menusuk hidung, FEMS. Tapi aromanya bisa kok dimenimalisir dengan pengolahan yang tepat. Kalian bisa rebus dengan durasi yang lama, dengan bumbu rempah yang berlimpah. Yuk, kita bikin tongseng jengkol dengan campuran daging sapi. Jengkol yang sudah direbus, dipotong, dan digoreng lagi ya. Untuk mendapatkan tekstur yang agar enya. Kalian jangan anggap remeh dengan manfaatnya. Jengkol ternyata mengandung sumber gizi lho. Di antaranya karbohidrat, protein abati, vitamin A dan D, kalsium, zat besi, serta fosfor. Tapi ingat ya, konsumsinya nggak boleh berlebihan. Soalnya bisa menyebabkan keracunan yang dalam istilah medis disebut jengkolism. Efek keracunan ini bisa mengalami berbagai keluhan, seperti nyeri perut, kembung, mual, sampai muntah. For your info, keracunan jengkol bisa terjadi karena di dalamnya terkandung asam amino non-proteinogenik. Itu lho, asam jengkolat yang tidak bisa larut dan mengendap pada tubuh dalam bentuk kristal. Oh iya, Fems, tongseng yang awalnya dibuat dari kambing ini sejarahnya terlepas dari pertukaran budaya dengan bangsa Timur Tengah yang datang ke Indonesia untuk berniaga. Orang Timur Tengah yang tinggal di wilayah sekitar Jawa Tengah, Jogja, dan Jawa Timur, kemudian memperkenalkan hidangan daging kambing ke masyarakat setempat. Kemudian berkreasi hingga tercipta kuliner tongseng. Nama tongseng dipercaya berasal dari kata oseng-oseng atau tumis, Fems. Kuliner ini dipercaya berasal dari kecamatan Klego, Boyolali, Jawa Tengah. Masyarakat setempat yang awalnya mencari nafkah dengan bertani, kemudian beralih menjadi penjual sate dan tongseng sampai sekarang. Seiring perkembangan, kuliner ini juga bisa dikreasikan, Fems. Salah satunya dengan penambahan jengkol kayak gini nih. Hmm, rasanya gak kalah mantul kok. Hihihi. Menu yang satu ini, Fems, gak kalah enak. Lihat nih, ikan dengan bumbu tauco khas dari Cianjur. Widih, juara ya. Oh iya, tauco dibuat dari hasil fermentasi kacang kedelai. Sering digunakan sebagai bumbu tambahan dalam berbagai masakan dari Tanah Sunda, seperti geco atau toge goreng, Fems. Yang bikin berbeda, tauco ini dibuat dari daging ikan gurame tepung yang digoreng crispy. Sama seperti masakan khas Cianjur lainnya, Fems. Penambahan tauco di dalamnya untuk menjaga kelestariannya, agar bumbu masak ini tetap dikenal oleh masyarakat luas, Fems. Iris serai, lengkuas, jahe, dan bawang. Aneka bumbu rempah ini bisa meminimalisir aroma tauco yang memang cukup menyengat. Kemudian, tumis bumbu sampai mengeluarkan aroma harum. Disusul tauco, Fems. Dalam 100 gram tauco ternyata mengandung 166 kalori, 10 gram protein, 24 gram karbohidrat. Terdapat juga lemak, kalsium, fosfor, vitamin A, B1, dan C. Dalam proses pembuatannya, tauco menggunakan garam yang cukup banyak. Proses fermentasi membuat cita rasa tauco menjadi agak asam, Fems. Wah, kalau sudah diolah menjadi saus begini sih, rasa tauco dijamin mantul. Nggak kalah dengan saus-saus ala kekinian, Fems. Menurut sejarahnya, tauco yang dikenal sejak tahun 1800-an, diperkirakan bumbu ini dibawa oleh pedagang asal Tiongkok. Nah, tempat produksi inilah yang mempelopori industri bumbu masak di Cianjur. Usaha produksi bahan masakan ini tetap bertahan sampai sekarang, dan dikelola oleh generasi keempat loh. Kalau sudah matang, siram di atas ikan gurame, Fems. Jangan lupa tambahkan daun bawang. Eh, sabar dulu ya. Tunggu sampai waktu buka puasa. Dari Cianjur, kita geser ke Bogor, Fems. Kota hujan ini, Fems, punya segudang jajanan jadul yang tetap eksis. Kalau mau menikmatinya, datang aja ke salah satu spot kuliner favorit di Jalan Surya Kencana. Tempat ini dikenal juga sebagai pencinannya Bogor. Ini dia, Fems, spesial kuliner rekomendasi ragam Indonesia yang wajib kalian coba. Pokoknya rugi kalau nggak nyobain kuliner khas kota Bogor ini. Rekomendasi si manis ini namanya Martabak Ngecek. Kedai ini buka mulai jam setengah satu siang sampai jam empat sore loh, Fems. Katanya sih, Martabak Ngecek ini sudah eksis dari tahun 70-an. Penggambarnya banyak banget loh. Setiap hari, adonan Martabak yang dibuat nggak banyak, Fems. Paling-paling cuma untuk 50 porsi saja. Jadi, siapa cepat dia dapat ya. Meski sudah eksis puluhan tahun, cita rasa Martabak ini nggak pernah berubah, Fems. Proses memasak kudapan ini juga masih memakai arang agar tekstur tetap empuk setelah dibiarkan semalaman. Nggak yakin juga sih kudapan ini bisa bertahan sampai besok, terasa gurih dengan topping coklat keju yang pas, bisa langsung ludas. Kedai Martabak ini bisa kalian jumpai di Jalan Surya Kencana nomor 289 Gang Out. Untuk harganya mulai dari Rp40.000 sampai Rp60.000-an. Tergantung topping yang dipilih ya. Ada keju, coklat, dan kacang, Fems. Kudapan rekomendasi ragam Indonesia ke-2 ada Lumpia Basah, Fems. Ayo, siapa yang udah pernah nyobain? Lokasinya masih di Surya Kencana. Sebenarnya sih ada beberapa penjual Lumpia Basah di sini. Tapi penjual yang terbilang sesepuh bisa dilihat dari gerobak hijau ini. Berjualan sejak tahun 1972. Kudapan milik Pak Allen ini sudah dikelola oleh anaknya sejak tahun 2016. Untuk isian berupa toge, telur, dan bengkuang dibungkus dengan kulit Lumpia, Fems. Memiliki cita rasa gurih. Cocok deh buat semilan atau menu berbuka puasa sore nanti. Cara bikinnya simpel kok, tinggal tumis 2 bawang dan ebi yang menjadi ciri khasnya. Tambahkan telur toge serta bumbu. Sekilas emang mirip, padahal Lumpia Bogor dengan Lumpia Semarang berbeda loh. Kalau Lumpia Semarang isiannya rebung, sedangkan Lumpia Bogor berisi bengkuang yang sudah diolah. Oh iya, proses masak Lumpia ini masih memakai arang. Cara memasak tradisional dipertahankan untuk menjaga cita rasanya. Aromanya harum banget, Fems. Kalau sudah matang, tinggal tuang isiannya di atas kulit Lumpia. Terus bungkus yang rapi deh. Satu porsi Lumpia basah ini cuma 15.000 rupiah saja, Fems. Sip lah, martabak legendaris dan Lumpia ini bisa jadi kuliner favorit. Versi ragam Indonesia. Saat lagi cari jajanan di Bogor. Juara banget rasanya. Siapa sih yang gak tau kue mekar warna-warni satu ini? Iya, Fems. Bolu kukus. Kudapan ini sangat disukai anak-anak. Mungkin karena rasanya manis, warna yang menarik, dan teksturnya lembut. Tapi ternyata, Fems, membuatnya gampang-gampang susah lho. Kalau ngasal bikinnya, permukaan bulunya gak bisa mekar, alias bantet. Hihihi. Bahan yang dipakai ada tepung, gula, telur, pengemulsi, soda, dan pewarna makanan. Tinggal campur semua bahan ini ya. Kemudian aduk dengan mixer sampai adonan mengembang. Nah, soda di dalam bolu kukus ini untuk menghasilkan bolu mekar secara paripurna, Fems. Sebenarnya, kue bolu bukan kudapan asli bangsa Indonesia, Fems. Tapi dari wilayah Skandinavian. Dulu sih, bolu dibuat untuk memperingati ritual upacara keagamaan. Sesuai perkembangannya, cake juga disajikan khusus ketika hari besar dan bersejarah dalam kehidupan manusia. Seperti kelahiran dan perkawinan. Lanjut, adonan dibagi menjadi beberapa bagian untuk diberi pewarna makanan yang berbeda. Cukup satu tetes saja, warna adonan cukup menarik tampilannya, Fems. Terus tuang deh ke dalam cetakan. Selanjutnya, kukus selama 20 menit, Fems. Untuk menghasilkan bolu kukus mekar sempurna, dandang harus dipanaskan sampai mengeluarkan uap. Kemudian, masukkan cetakan bolu kukus. Selama dimasak, dandang jangan dibuka tutup untuk menjaga suhunya tetap stabil. Nggak butuh waktu lama, bolu kukus bisa langsung disajikan. Selain bolu kukus, bapau juga jadi santapan favorit lho. Tapi tampilan bapau ini lucu-lucu banget ya, Fems. Jadi nggak tinggal makannya nih. Kudapan ini dikenal dengan nama bapau karakter, Fems. Kita bisa request karakter yang diinginkan kok. Misalnya, bisa tokoh kartun atau binatang yang jadi favorit anak-anak. Untuk tema Ramadan kayak gini sih, bapau dengan bentuk ketupat atau karakter wajah berhijab bisa jadi pilihan. Unik ya, Fems. Isi bapau-nya juga bebas dipilih. Bisa bapau asin berisi daging atau manis berisi kacang hijau, keju, atau coklat, Fems. Kalian suka yang mana nih? Adonan bapau dibuat dari campuran tepung, gula, ragi, dan air. Oh iya, tepung dalam pembuatan bapau ini wajib memakai tepung terigu protein rendah. Biasa juga disebut tepung pau. Khusus digunakan dalam membuat bapau. Bahan lainnya ada baking powder, gula, susu, dan mentega putih. Semua bahan diaduk sampai adonan menjadi kalis, Fems. Jangan lupa masukkan adonan biang dan aduk kembali. Selanjutnya, beri warna adonan sesuai karakter yang diinginkan. Jangan lupa adonan bapau diberi isian. Buat juga satu persatu detail karakternya ya, Fems. Detail ini bisa dibentuk dengan cetakan. Tapi bisa juga kok dibuat secara manual. Seperti mata, hidung, mulut, dan lainnya. Untuk proses ini butuh ketelatenan dan pengalaman. Kalau pemula hasilnya nggak bakal langsung sempurna. Sesuai namanya yang berasal dari bahasa Hokian, kuliner asli Tiongkok ini memiliki arti daging yang dibungkus. Kudapan ini awalnya berisi daging babi. Ketika dibawa ke Indonesia oleh para pendatang, isian bapau pun disesuaikan dengan selera masyarakat setempat, Fems. Kalau semua karakternya sudah jadi, tinggal dikukus aja, Fems. Hampir sama dengan pembuatan roti. Sebelumnya, adonan bapau ini juga harus didiamkan beberapa jam sampai mengembang. Hasilnya cakep ya, Fems. Kudapan ini diadaptasi dari bangsa Eropa, Fems. Katanya sih, pie berisi buah-buahan ini sudah dikenal sejak tahun 1500-an, yang dipersembahkan untuk Ratu Elisabeth I. Fems, jangan heran gitu dong. Kulinerusantara memang dikenal sebagai hasil akulturasi bangsa lain, karena menjadi jalur pendagangan internasional. Pie dibuat dari adonan kue yang dipanggang kering. Bahan utamanya dibuat dari tepung, kuning telur, gula halus, dan butter. Campur bahan dan aduk secara manual. Kalau mau lebih harum, bisa tambahkan perasa vanila ya. Adonan yang sudah jadi tinggal cetak di dalam loyang, Fems. Jangan lupa, loyang diolesi dulu dengan minyak supaya nggak lengket ya. Terus, panggang ke dalam oven selama 15 menit. Selanjutnya, kita buat vla untuk isiannya, Fems. Campurannya ada susu, tepung maizena, gula pasir, dan telur. Semua bahan dicampur sampai larut. Kemudian, masak sampai teksturnya kental. Dengan api kecil. Aduk terus supaya adonan tidak menggumpal ya. Fems, buah-buahan yang digunakan untuk topping bisa dipilih sesuai selera. Kali ini kita gunakan kiwi, stroberi, dan jeruk. Supaya kelihatannya lebih berwarna. Sebelum memakai buah, awalnya pie berisi daging-dagingan. Diperkirakan, kudapan ini ditemukan sejak zaman Mesir dan Romawi kuno dan kerap menjadikan makanan utama. Dalam perkembangannya, pie berubah menjadi makanan pencuci mulut. Kemudian terciptalah pie-pie dengan rasa manis dengan topping buah. Biasanya sih, pie buah dipilih bagi mereka yang suka dengan makanan manis dan segar. Kulit pie yang sudah matang didiamkan dulu sampai agak dingin supaya nggak mudah hancur. Kemudian isi dengan flas susu. Terakhir, susun buah-buahan segar di atasnya, Fems. Buah-buahan ini asli loh, tanpa diolah sebelumnya. Jadi kue pie ini nggak bisa bertahan lama di suhu ruangan ya. Lebih baik segera dihabiskan deh. Kalau sudah puas kulineran, saatnya jalan-jalan nih. Wisata alam ini cocok dikunjungi di tengah situasi pandemi loh. Selain ruang terbuka, menyaksikan indahnya pemandangan alam juga bisa bikin mood dan imunitas terjaga. Wisata alam se-village di wilayah Ciajur, Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan kawasan puncak Bogor bisa jadi pilihan. Letaknya yang berada di kaki gunung Gede Pangrango membuat kawasan wisata ini sejuk dan adem banget. Kalau pemandangannya sih nggak usah ditanya. Cuma ada kata keren atau keren abis. Di sini kita bisa menikmati indahnya pemandangan sambil berfoto-foto. Kalau mau yang beda, kita nikmati juga wahana yang menantang adrenalin, Fems. Yuk, berangkat! Misalnya, wahana Skywing. Memang cuma ayunan sih, tapi lokasinya ada di pinggir jurang. Tenang, wahana ini dibekali alat keselamatan kok, Fems. Rasakan deh sensasi melayang di udara. Dengan background perbukitan yang ciamik, wajib dong kita abadikan dengan foto-foto cantik. Masih kurang menantang. Gimana kalau kita rasakan wahana Skybike alias bersepeda di udara? Hihi, wahana ini, Fems, digantung di atas seutas tali baja. Tenang, ini juga aman. Selain dibekali alat pengaman, ada juga helm kok. Sepeda juga sudah diikat ini, dijamin aman dan seimbang. Kalian cukup goes agar bisa maju ke depan. Ada wahana ayunan lagi nih, Fems. Kali ini beda dan dijamin bikin deg-degan. Adrenalin swing bikin jantung rasanya mu copot. Wahana yang menantang adrenalin berikutnya adalah Flying Fox. Wahana ini sudah banyak di berbagai tempat, Fems. Alat keamanan ini pasti dong wajib dipakai, Fems. Hormon adrenalin berguna untuk pertahanan diri di situasi yang menegangkan. Level adrenalin yang meningkat di dalam darah juga dapat meruntuhkan glikogen, unsur penyedia glukosa untuk otot, sumber energi utama dalam tubuh. Saat adrenalin diproduksi, otot-otot halus di dalam paru-paru bersirat sejenak, memberikan efek kepanasan dan sistem sirkulasi darah, Fems. Gimana? Seru kan, Fems? Kalau kalian nggak punya cukup nyali untuk mencoba berbagai wahana tadi, boleh kok sekedar menikmati pemandangan aja atau menginap di glamping yang bisa disewakan di sini. Glamping alias glamour camping menjadi inovasi buat kamu yang mau menikmati suasana camping, tetap dengan fasilitas seperti hotel, Fems. Di dalamnya juga disediakan kamar mandi, dan pastinya tempat tidur dengan kasur yang nyaman. Bedanya, bangunan kamar tempat menginap terlihat seperti tenda besar gitu, Fems. Ayo, Fems, luangkan waktu kalian untuk sejenak belibur dan menyegarkan pikiran. Ditunggu waktu liburannya ya! Biasanya, Fems, lampu tidur dibuat dengan bahan-bahan yang halus dan warna yang kalem. Di tangan Bapak Amin, lampu ini dibuat dari bahan yang nggak biasa, yaitu on the deal bekas mobil, motor, atau sepeda, Fems. Di tangan seorang kreatif dari kecamatan Bojongsuang, Bandung, Jawa Barat ini, bisa mengkreasikan rongsokan jadi barang bernilai ratusan ribu hingga jutaan rupiah loh! Keren! Pak Amin biasa mencari rongsokan berupa on the deal bekas kendaraan bermotor, baik motor maupun mobil. Mulai dari gear, shockbreaker, kampas rem, sampai kampas kopling, bisa disulap jadi lampu tidur dengan kesan, laki banget, Fems! Nggak cuma besi tua dari kendaraan bermotor aja, rongsokan besi dari sisa mesin tekstil yang sudah rusak juga bisa dipakai tuh! Satu buah lampu dengan tinggi 50 cm dibutuhkan waktu 2 hari untuk pembuatannya. Sebenarnya, Fems, proses merangkainya ini tergolong sederhana, tapi untuk mencocokkan ukuran satu on the deal dengan on the deal yang lain, relatif lebih sulit ya. Antara satu on the deal dengan on the deal lainnya, disambung menggunakan las dan baut. Setelah terbentuk sebuah lampu, selanjutnya melapisi besi tua dengan cat minyak, Fems. Tapi, untuk memberikan kesan lampu yang antik, biasanya dibuat efek cat besi tempat tuh! Lampu hias eksotis ini punya fungsi yang sama dengan lampu hias biasa, yang membedakannya hanya bahannya yang terbuat dari on the deal kendaraan bekas. Meskipun unik dan terkesan sepele, ternyata satu buah lampu ini dibanderol dengan harga yang nggak murah lho. Pembeli harus merogoh kocek sekitar 800 ribu hingga 1 juta rupiah. Pems, besok kita kembali lagi dengan informasi unik dan menarik lainnya. Ragam Indonesia, satu Indonesianya berjuta kekayaannya. Sampai jumpa! Sub indo by broth3rmax